Memperingati hari autis sedunia bertempat di lobi Mitra Hospital, sekolah anak berkebutuhan khusus unggul sakti bersama Mitra Hospital menggelar seminar bersama 100 orang tua dan guru naulit seri dengan mengangkat tema penanganan speech delay pada anak secara komprehensif. Seminar ini menghadirkan dua narasumber yakni Dr. Sabar Huta Barat dan Yunina Ekawati yang merupakan dokter spesialis anak di Mitra Hospital. Dr. Sabar Huta Barat mengatakan seorang anak dikatakan memiliki keterlambatan bicara saat kemampuan struktur dan fungsi tubuh tidak sesuai dengan usianya. Salah satunya ketidakmampuan balita mengucapkan suku kata. Kondisi balita mengalami gangguan terlambat bicara dapat dideteksi sejak usia 3 bulan. Pada usia tersebut bayi normal telah memiliki kemampuan tersenyum, tertawa dan mengoceh tidak jelas atau bablik, bahkan berteriak. Setiap ibu wajib mengamati tumbuh kembang buah hatinya. Bila anak tidak memiliki kemampuan seperti bayi normal, orang tua wajib segera berkonsultasi kepada ahli. Ini meskipun kita sudah melihat dengan bahasa ini. Tentu-tentu kita berbicara kepada orang, baik itu melalui tulisan, baik itu berbicara dengan bahasa tulisan, baik itu dengan media, bahasa ini. Dr. Spesialis Anak Dimitro Hospital Yunina Ekawati mengatakan, orang tua kerap terlambat mengetahui buah hatinya mengalami speech delay. Sementara itu, terapi merupakan langkah penyembuhan bagi anak speech delay, di mana ketika terapi diketahui kebutuhan setiap anak berbeda tergantung pribadi anak dan support dari orang tua. Diketahui anak dengan gangguan perilaku atau autisme mendominasi menghabiskan waktu lebih lama dalam proses terapi. Menurut anak kita tidak mengurangkan HP, benar gak? Tapi sebenarnya yang penting adalah intensitasnya, kemudian kualitas yang dia tonton, jadi yang perlu diawasi. Karena semua juga saya melihat, kalau anak saya dia sedang melaburkan temunya, tiba-tiba dia harus datang kebun HP, tapi itu, saya rasa lihat kalau temunya melaporkan. Sari Junya Putri, Jack TV melaporkan.